Ada dua jenis rangkaian dalam kulistrikan Malah yang kayak gini akan mendapatkan nilai H gitu Oke, kita latihan Oke, kita latihan ya Perhatikan gambar berikut ini Berapakah hambatan totalnya Dan yang kedua, jika antara A dan C diberikan beda potensial 42V Berapakah arus dalam hambatan Oke, kita mulai dari yang A Kita lihat dua hambatan yang kiri terhubung secara seri Maka bisa kita tambahkan saja menjadi 12 Yang 4 tambah 8, 12 Maka hambatannya menjadi 12 Ohm Yang sebelah dua yang kiri Nah, dua hambatan yang kanan dirangkaikan secara paralel Sehingga hambatan gabungannya dari yang dua yang kanan itu Adalah kita hitung seperti ini Dapatlah angka 2 Ohm Sehingga hambatan yang 12 Ohm itu Kita serikan dengan yang 2 Ohm Mendapatkanlah hambatan 14 Ohm Jadi hambatan totalnya dari rangkaian ini adalah 14 Ohm Berikutnya Berapakah arus dari masing-masing hambatan Oke, kita lihat dulu berapa arus totalnya Arus itu kan V per R Diberikan tegangan 42V dan hambatan totalnya tadi 14 Ohm Maka kita mendapatkan bahwa arusnya adalah 3 Ampere Kita lihat bahwa yang hambatan 8 Ohm dan 4 Ohm itu seri Jadi arusnya belum terbagi Jadi ini sebesar ini, sebesar 3 Ampere Nah, sekarang kita lihat Arus pada 6 Ohm dan 3 Ohm Nah, apa yang sama antara 6 Ohm dan 3 Ohm? Kita tahu bahwa 6 Ohm dan 3 Ohm ini dirangkaikan secara paralel Sehingga yang samanya adalah tegangannya Nah, kalau tegangannya sama kita bisa membuat seperti ini R yang 6 Ohm dikali I Yang masuk ke sana akan sama dengan R yang 3 Ohm dikali I2 Sehingga kita bisa menuliskan seperti ini Bahwa I2 sama dengan 2 I1 Dan arus ini kan terbagi ya Terbagi 2 Jadi yang 3 Ampere itu terbagi 2 Jadi yang ke I1 Yang ke 6 Ohm Dan ke I2 yang ke 3 Ohm Sehingga kita bisa menuliskan bahwa I1 tambah I2 itu adalah sama dengan 3 Ampere Karena arus keseluruhan adalah 3 Ampere Nah, kita ketahui Dengan memasukkan persamaan ini ke sini Maka kita mendapatkan bahwa I1 adalah 1 Ampere Dan I2 adalah 2 Ampere Jadi, arus yang masuk ke 8 Ohm dan 4 Ohm itu adalah 3 Ampere Yang masuk ke 6 Ohm itu adalah 1 Ampere Dan yang masuk ke 3 Ohm itu adalah 3 Ampere Nah, itu saja pembahasan kali ini Semoga video ini bermanfaat Terima kasih Saya Agung Firman Syah dari Tonsis Fisika Terima kasih